Intro Saudara kami ajak Anda untuk mengawali Kalimantan Barat hari ini dengan informasi seputar penyelundupan narkoba dua pria berinisial RN dan JN dibekuk petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Kalimantan Barat karena menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu barang haram seberat 119,9 gram itu disembunyikan dalam lubang anus RN Kasus ini terungkap pada 16 Oktober 2023 lalu di mana petugas menindaklanjuti informasi dari masyarakat bahkan terdapat seorang yang akan membuah narkoba melalui bandara Supadio Pontianak Setelah petugas mendapatkan kedua orang tersebut dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti Akhirnya setelah dilakukan interrogasi dan pendalaman RN mengaku sabu-sabu disimpannya di dalam anus Kedua orang tersebut dibawa ke salah satu rumah sakit untuk dilakukan ronsen hasilnya menunjukkan bahwa terdapat tiga paket sabu di dalam anus RN Kepala BNNP Provinsi Kalimantan Barat Sumirat Wianto mengatakan barang haram itu rencananya akan RN dan JN bawa ke Kalimantan Tengah melalui bandara Supadio Kita lihat adanya tiga paket yang berada di dalam mohon maaf anus daripada kelaku yaitu saudara RN Dan akhirnya saudara RN dan JN ini kita amankan kita lakukan pengembangan Selain RN dan JN, petugas juga menangkap pria inisial AHA yang menjual barang kepada RN BNN dan pihak terkait akan terus melakukan pengembangan dan penyelidikan untuk mengetahui asal barang tersebut Terima kasih